selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 si mati kepada mustahaknya adalah harta penggadi. Serentang kepemilikan harta pusaku tinggi hanyalah amanlah hak pakai dan bukan hak milik. Nah, kurangan berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang itu? Ha? Oleh sebab itu, keberadaan pusaku tinggi dengan sistem tewarisannya tidak perlu dikutakkan siap lagi. Biarlah hanya abadi sebagaimana dan kita dapati kini. Waritalah harta kucarian kepada anak menurut hukum Islam dan kusakokanlah pusaku tinggi kepada kemanakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat menangkabal sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Zat menahatau dengan segala sesuatu. Apakah ya kemanakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, mak. Mbak makan buah si malu kamu, kata orang kue. Memang kita tidak berwenang menyimpangkan kepemilikan danlah dilimpakan minyakmu yang masusahiswa. Iya. Kini Ambu sabana pahamu kasih mama dan Ambu setuju sangat. Apa itu, Mbak? Kalau takut dihantu, jangan lari ke kubur. Kalau takut juga tak kata usah lalu di penjemuran. Apa pula makasinya, Mbak? Usah mencari barang dan elok melalui jalanan burua. malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikir, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kami yukulah. Adat sehiri yang jauh gamu. Itulah inti sari adat pesan di sara sara pesan di kitabullah. Terima kasih, Mbak. Kini pandangan Ambu mulai berubah ke Menangkabau. Mak Datuk. Ya? Ambu khabar curi tu, Cik. Lainah, Mbak, mendangangnya. Curi tu apa? Curi tu membuat malu. Tapi mengalak. Hebat tu. Sabananya bukan malu itu tidak menjadi masalah, Mbak. Atau sakit dicubi anduang sampai di rumah. Tapi sampai kini Ambu tidak mengerti, Mbak. Apa sebabnya Ambu dianggap melanggar adat? Rasanya Ambu tidak masalah. Mbak, kisahnya. Macam itu, Mbak. Ya. Tapi Biko tolong berikan keterangan tentang gula yang misterius tu. Ya, didanggahlah dulu. Jadilah. Wakatu Ambu masih SD. Ya. Ambu menurut Jandrong baik-baik beralik. Saya sudah salam-salam di Mbak yang namanya. Kami makan. Ya. Idanganya cara makan beradat. Jambanya tahu lah, Mbak. Sepanjang rumah. Ya, ya, ya. Gula juga macam ragam. Sambanya ketik-ketik itu sebab di idangan. Bisa, Mbak bayangan itu. Tidak agak kasar-kasar ke. Mbak letak di tengah-tengah. Di tengah, ya. Tapi ada beberapa buah raju gulai. Mbak letak 4 liung di tengah. Itu namunnya kepalu jambah. Oh, kepalu jambah, ya, Mbak. Itu sarupuan itu kemah, Mbak. Gaurang ikan saya kubulik. Ya, ya. Itu randang sakadam timburuan. Ya, ya, ya. Itu ayam sakadam. Ya, ya, ya. Kan dia rasu kalamak. Rasu kalamak rasu, ya, Mbak. Mbak. Macam lihat lawak batawa bawang, itu, Mbak. Amba cokok latungguan ikan kepalu jambah tadi, itu, ya, Mbak. Capek pangan nombor di toko, diandang. Diurang abimaduk sebalik galak bagu Mbak. Oh, ini, Mbak. Ibu mana anda tangguh malunya mbak. Malunya. Manjari tontonan orang banyak, bayanglah, dik, Mbak. Saing ngonasi satiri yang tu anbo tinggakan pai ke luar. Ibu mak ngapuluh barang salarang tu kemanakan kaca. Untung yang lagi sadangan anak-anak. Akulah segadang kini ku apasih ada masalah. Apa salah mbak? Salah kemanakan namunya mamacah buik. Makasihnya? Malangga etika dan sangat dijinjong tinggi di tanah rada itu. Dan menjadi persoalan kini bukannya substansi hukumnya, mak. Tapi latar belakang dari suatu simbol abad. Apa makna kapal jambanan dianggap sakral bagi masyarakat menang kabau? Tidak, tanya pakaian duang apa sebab beliah? usahakan batanya lagi. Sepanjang jalan pinggang ambu habis kena cubi. Di rumah tidak lo tanya. Batanya lagi ke mamacah malah bertambah kena berang ambu emak. Saya tanya lo ke papa jawabnya lain kali jangan bayi jual baralik. Saya tanya pula ke om katanya tidak boleh di cinta cinta kapal jambatuh cilaku wak. Mama datuk malu kalau ke anak kurang saja di rumah orang. Kata orang bertanya kurang saja baik. Malah marik kadang tidak boleh dalam adik. Atau bertanya sahabatnya pendeknya tidak boleh tidak boleh katanya jadi tidak boleh tidak ada penghulu tidak bertanya lain tapi sampai kini ada jawaban nama moskan orang kalau memang tidak dimakan simpan saja di belakang itu tidak orang dipersilahkan makan tapi gulanya tidak buliah di sini itu kan ria sarankan ria berdoso tidak begitu mak apa keterangan beliau dan pernah kemanakan terik mu pokoknya sekadar tidak buliah tidak buliah waktu ambos sasakan rasanya malah beliau emosi kok tidak kabar adik entilah banyak banah selidiknya serupa tanya jasa aduh menjawab agak duna ialah macam itu adik dari saya amalkan saja kalau tidak kesalah saya saya sekali dosko cara kemanakan mbak tanya kurang sopan tidak kurang sopan mbak aj saya rasanya kalau tanya disikapi dengan enteng atau sinis kami anak-anak mudah akan antipati jadi kabar jawaban yang kami butuhkan bukannya jawaban yang dogmatis tapi argumen logis dan wajar dan masuk akar kalau mbak katakan sambal gadang itu sebagai cadangan masuk akar tidak 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 harus dipatotong kan tanam stok barang di gudang bukan di etalasi toko tidak tahu maknanya tadi mamak akan berjanji untuk memberikan jawaban baiklah dari awal mamak katakan bahwa orang awak menyatakan sesuatu tidak secara terbuka tidak tembak tupai transparan belak-belakan tapi kalimatnya kata bersayat lakunya simbol-simbol punya makna dan tersembunyi dikatakan orang itu adalah kata-kata klise lihatlah klise kalau dicetak dan putih jadi hitam dan hitam jadi putih berarti tak suwa itulah tidak ada orang bisa lihat tapi tentang masalah kepala jamba tadi kalau dibaca nanti surat atau dicari ujiknya saja memang akan kindul kesan sebagai membangga atau ria tapi pasti tidak itu mengkasih di pembuatan karena menjujung tinggi nilai-nilai moral sabar ada dua tiga pesan yang ingin disampaikan di lambang kepala jamba tadi apa pesanan kalau hanya untuk menginformasikan itu mental saja kan tidak parah main sindi-sidi segala macam itu bukan sekadar kasar tapi bisa bisa pulang menantu bisa pagi serangkan menantu baru jadi pameran ya tapi ada uniknya juga dia lagi itu menantu sini itu 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 macam macam padahal beliau dari cakul menanti nanti kelari baso anak muda kininya ma eh ogah tapi butuh ya itulah nan nurang awal dan sinan pulahlah latak seninya cangkak kait dari padisan itu yang pertama itu kaksiran lain dari kepala jamba yaitu gulai-gulai gadang tadi lataknya bajaraan ditonton kalau dimakan leda itu diumpamkan kepada anak daruh jumara pulai dan sehari barang itu dipandang-pandang dan saling memandang jadi tidak sembarang kalah tak kiranya dia makan alung makan aras kinyok bersabar dulu walaupun halal menurut isyarak tapi alung bulu masih manggal itu tunggu susutan juga makan di kok apa mbak makan iya iya baik itu alunya mainnya ya mamah itu itulah etika itulah tetak kerana menunjukkan orang babudi setiap sesuatu itu ada aturan main dan mesti dipatuhkan iyalah iya iya paham mbak kalau tahu yawraso kepada jamba barulah awak menjadi anak minang mbak 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 ada papatah mengatakan walaupun harimau dalam parwi, kambing juwalah keluakan. Atau balai? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Dan dimungkasi di papatah tadi ialah, bagaimanapun menggalagaknya rasodan dan kepada seseorang, usah membayang di paruman. Tata teramah, jangan akan ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah hijau batin, Mak. Itu tanduk-tanduk ketidakjujuran. Ambo takat mengetukkan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara layu, hijau batin. Tapi ambillah nilai positifnya. Bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengandalkan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau. Tapi jangan sampai ditumpahkan dalam parangan. Harus dinetralisir oleh sikap damai dan dilambangkan dengan kambing yang sedih. Kalau baik itu pepatah tadi barisi anjuran berakhlakul karimah. Iya baik itu, Mak. Tapi sekali. Iya baik itu. Kalau dianggap jujur mengaluakan setiap nantapan dan dalam hati berbahaya. Bapak bantuk itu? Nah, harimau di dalam pari, harimau juga dimuntahkan apa enggak disasah. Ya orang sebalik. Oh iyalah. Regang amarah itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disabutkan, Anak siamu dalam padi cukur di dalam tawarasan. Sungguh barangmu dalam hati di muka usah kelihatan. Rumik juga memahami pepatah waku ke mama. Bingungan, Ambo. Usah bingung-bingung. Tapi barajalah arif menangkuk uyung kato. Nambak bunyi pantun nurang. Pucuak sinyalinya ngeratih. Pucuak surian muda-muda. Dilangi orang lalu lintih. Awak dibalik itu puluh. Nah, papatah merupakan simpul-simpul kato namun mesti diurai. Dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang. Jawabannya harus sesuai dari atih ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau alun cocok, cari dulu sampai usuh. Tapi ada puluh pandapik mengatakan kemah ya. Kalau papatah itu artinya kato-kato untuk mematakan kecil orang. Batu lah tuh, Mak. Oh, bukan. Jadi? Papatah itu asal kato-kato dari papatah. Papatah artinya tuntun, bimbing, atau mengarahkan. Manatah anak-anak tagak-tagak tarau artinya menuntun sampai nyo pandai berjalan. Papatiti berasal dari kato titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang kesebalian. Jadi papatah petiti? Papatah petiti mengkasihnya mengiring pembicaraan kepada apu 6.7. Iya, iya, iya. Tipiknya komunikatif, alat sambuang antropo aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa kelise itulah embryonya ilmu diplomasi dan akan melayakan seorang diplomat. Sejarah yang membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang. Bahwa kenardekaan Indonesia diragui bukan dengan sing jatuh. Bukan cuma dia, tapi jemun cuang. Nggak mungkin suligi melawan geren dah. Tapi awak menang di meja politik. Asia nomor umpian. Anak SD pun tahu. Iya, iya, iya. Ambo jadi ragu juga, Mama. Sana meragu? Atau Mak Datuk dengan lihai mengecek atau ada itu banan rancak? Walaupun kropesi Ambo tukang karang curi itu. Tapi kini Ambo aku nggak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon sindikiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan bandi yang silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua kau, gamak-gamak cabaluni pakcik, kunyah-kunyah cabaluni dulu-lua. Dan diletok belak-belak, iya, iya. Aku muruh menanti liat balabih menangcubu kok bana menantan bandi yang. Nyampang ku Ambo dan tersalah itu dari kebodohan Datuk Pertatiah. Tapi kok lai tersabik dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisuk sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilinia. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja menganut sistem matrilinia atau keturunan menului jalur keiduan. Betul kan, Mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlahnya banyak lebih banyak dari jumlahnya ketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya dan sangat menyelokkan, Mak? Justru disinilah latak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan, Mak? Salamanya sistem kekerabatan matrilinia dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih adakik dan akrab dengan ibunya daripada bapak. Betul, Mak? Sajak zaman manusia gua sampai di era global kini nangkuh. Peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanjang sang bapak. Jadi, kebudaya Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau baik itu, kultur orang Minangkabau itu statis. Tidak pernah beranjak dari titik awal. Serangkan, oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kebudaya ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulang? Buktinya indah, kan? Memang indah. Nah, itu apa dipersuahkan? Tapi bukan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dari bahwa matrilinia itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, tapi martabat manusia. Iku khusus urusan dunia, kemana kan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu biduniarikum. Kamu yang ditahu dengan dunia ini. Harap ini manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok. Salah mau tidak bertentangan dengan syarifnya. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sisin patrilinial. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keterunan dari Adam. Kalau kemana kan Ambo katukan keturunan si Tiawa, tersinggung enggak? Enggak. Tapi kurang total, sahabat Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah? Apa sebab enggak dikatakan sahabat bin Bani Tanah? Sahabat tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibn Maryam. Sebab Isa enggak, Bapak Pak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimakusirikan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari namu di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi dan lahir pasti anak ibunya. Tapi aluntan itu anak bapaknya. Bapak-bapak itu enggak? Sembilan bulan lamanya orang menyasihkan si ibu hamil. Si anak merani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kanduangnya. Sedangkan siswa ini terpaksa memiliki pengakuan. Sebab aluntan itu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mengasih ambo wali dalam Islam. Adab tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal mamak bertindak sebagai wali dari kemanakannya? Terbatas pada soal-soal dunia ini. Bukan dalam nikah karim. Ketahuilah kemanakan. Apa itu mak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain syurga di bawah telapak kaki ibu. Bukan di bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kemuliakan Ya Rasulullah? Spontan Nabi menjawab, Umuka, ibumu. Langkah surang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan Umuka sampai tiga kali. Barulah di pertanyaan kantik, Rasulullah menjawab dengan Abuka, bapakmu. Artinya, po, ibu dan bapak berbanding tiga lawan satu. Atau tidak pantas kalau kita berbangsa kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen Ambo secara matematika. Lah, kalaulah diuntamukan hubungan suami-istri itu sebagai perkungsian tani. Makoha istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, cuba hitung. Bebit banyak sama banyak. Paham kan, kemana-mana, ke siang, bro? Paham. Sudah itu, sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri tiga kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi, nanda masuk pupuk dari luar kan pihak suami, kan, Mak? Batu, asal jangan lupa. Bahwa tidak ada ibu hamil dan keguguran karena tidak dapat nafkah dari suaminya. Hmm, bagaik. Memang iyo. Batu, Mak. Yeran. Seharusnya, kemana-mana, sebagai wanita minang tersanjung dengan sistem matrilinial. Cialialah, penderitaan padusi sepanjang sejarah. Memilukan dan memalukan. Manjak zaman jahiliah sampai ke zaman TKW, nasibnya lalu berubah. Aduh, yuk, cia, yuk, dua, yuk, dua, nama kuasa. Tapi, bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah pari suaminya yang diperguncik. Nasib amai-amai, dan. Tapi, di menangkap bahwa, kena kan. Tidak perlu demonstrasi dan nuntik persamaan hak. Tidak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadunya lah kami barikan. Kabalunya minta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangka, Bautanang Beradat. La, boleh kita lanjutkan, nak? Silahkan. Ada satu ketatah yang sangat kontroversial. Apa? Hampir ada orang menafirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkianat, dan macam-macam. Katanya, ikulah pepatah yang mesti dibuang. Bahkan ada yang menyebutnya, itu bukan pepatah, tapi katu-katu pereman. Apa yang ini? Yaitu, Tentik nak diatih, taku ruang nak di luar. Oh, itu. Memang banyak nama nilainya negatif. Dan parahnya, ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari wapak orang awak, dan memang seru buat itu. Dali ya? Baah, nang sabanannya, Mak? Terjadi satu kekeliruan interpretasi dan fatal, akibat orang membaca secara harfiah. Sehingga bahasulah sosok yang bertolak belakang dengan pesan dan ikan belakangnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nanti surik melihat dan nampak, meresek dan terasok. Katu mama tadi, tidak boleh melihat dan nampak. Bukan tidak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu yang ada. Tidak salah itu, Mak. Tidak. Agak sulit ambil menangkuknya, Mak. Tidak. Sebab siapa pun tahu, kalau nanti calik itu adalah rupo, nanti danga adalah bunyi, dan nanti awai adalah rasu. Rupo nanti calik hanya sabatih pandangan matolaiya. Bukan matolatin. Sedangkan alat pancaliak dengan bernama matol, tidak salah menuju-jujur. Aduk bentuk. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan. Malah pandangan orang butuh lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab matolatinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah, Pak Nabi. Mama bahara sonyo alat panca indera itu pun bohong. Itu pelecehan terhadap citaan Allah. Justru di sinalah latak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu. Sedangkan hasil rasu dari panca indera dikirim ke utak untuk dipereso dan diolah. Kemudian diturunkan baliak ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan rasu di bawah nanya, Aresu di bawah turun. Ambo yang ingin bukti, Mak. Pernah kau kemanakan tagak di tapi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapak teijok-eijok di tengah lawi sedang menuju dermaga di dakik kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kata mendakik dengan rapik. Acu jawab dengan jujur. Baku aku lampu kapak itu teijok-eijok macam menampak tadi? Tidak betulah. Maku betulah, Mak. Kamanakan. Oh. Nah tagaklah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layukkan pandang ke arah nun jauh di sana. Setelah saya, Mak. Mampang. Maku nampaklah di ujuang kedua rel bahas obok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi cubo jalani, Kamanakan. Sampai pun ke stasiun di sampai akhir pengantian. Ujuang rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan mata penengah lagi ya. Bunyi tonton di tengah malam lebih lantang dari di siang hari. Padahal volume-nya tetap tidak berubah. Talingo acu wajib cua. Nalaiya acu tak jujur. Itulah sahabatnya keluar rangkaian kato di golongan kaum sufi. Katanya macam ini kok. Sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sepanah jauh itu, Mama. Iyalah tak jangkau dan tak ambuh itu, dong. Kita balik saja ke pakar kaji, Mama. Mak, kenapa patahnya tadi itu, Mama? Iya, iya, iya. Setengah jam memang Mama sentangkan dari ujuangnya, nak jaleh benar, urak pakaiannya. Tolong terjemahan dari taimpik nak diatih tak kurang nak di luar, tuh, Mak. Jadi, sadananya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Taimpik dalam konteks iku adalah gambaran situasi gawat berurat yang kalau tanpa upaya, jauh sahau akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti taimpik. Kemudian diikuti oleh setokat tonak. Nah, anu makasih itu, Lord. Anu makasih itu adalah kemauan. Tede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti biateh, iyalah posisi aman dan menguntungkan. Jadi kesimpulannya adalah... Kesimpulannya, roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkikan energi batin dalam merubah nasib. Diiringi dengan gerak usau, kemudian bersalah diri, tawakal Tuhan Allah. Kalau tak kurang nak di luar, Mak, anu. Sama saja. Tapi, apa itu mungkin? Adi mana tak nak mungkin, ya? Bisa saja seorang tersangka dan seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikanaikan tanah rumah. Statusnya tatap tahanan. Namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di pinjaro. Ini tak kurang, tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah dan menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversia tadi. Lai rancak mukasihnya itu, Mak, ya? Iya, rancak. Bukan mahanjurkan dan burua. Bukan dialah orang sengsara, wasakan awak selamai. Nak kalanya olah dan dibawah dan pokok awak diateh, hendak peduli, hendak impik. Bukan. Bukan itu. Selamai kan diri. Lantehkan angan, jalankan haka. Baah kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendateh, orang hendak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baik itulah terjadi penyelenggahan arti dan batulak belakang, Mak, ya? Iya. Nah, nampak tahu selamu kok, pepatah tadi seakanakan pembenaran dari karakter orang awak dan curang. Egois dan nak manang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku burua macam tadi. Tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun, nampak berpasti ada di antara nan elok. Karano Tuhan menciptakan segala duo. Dan terlalu, hati-hati menerjemahkan pepatah. Usah merusak barang elok karano ketidaktahuan awak. Madatua. Mbak Apulo dengan pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. Pepatah itu pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya, sikap meyokan dan diurang melalukan dan diawak adalah positif. Batian kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu, mesti dipakai. Karano itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya, Mak? Umpamo. Dalam berdiplomasi atau bermusyawarah, siat itu sangat membantu. Pendapai orang bisa dipatahkan. Karano siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan. Walaupun ini salah. Iyokan dia dulu, kemudian baru dibandingkan dengan pendapai awak dan diyakinkan benar. Dapik, Mak, marikan contoh agak cik. Umpamo dalam memperbincangkan satu kasus, ada pendapai yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batelek-telek, weh. Usah dibawa lalu. Bantah saja secara halus dan santun, sehingga ini merasa dihargai, kemudian mengikuti pendapai awak. Contoh kalimatnya, Mbak, sependapai saja beliau. Jadi, seolah-olah mendukung. Tapi, mesti dipertimbangkan. Alah, lalu-olah dia, Wak, sesudah dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak. Tengok forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suiknya disalamatkan orang duduk, baru awak masuk, Wak. Iya, itu tadi cara melalukan galih. Pendeknya usah melawan harus, ya, Mak, ya? Oh, jangan, menurut dia, Wak. Kalau menyumbarangi sungai biaya dari, tidak punya potong kompas, sebab kayuh langsung ke sesaran. Jangan, para dia ditunduh aja, Wak. Tapi, helolah para uang gak kau. Baru wang, ya, Mak. Baru wang, ya, tanpa wakaiwa. Iya, iya, iya. Kemudinya diheriankan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya, may dia sama juari selamaik sampai ke sebarian. Kita manfaatkan kekuatan lawan, ya, Mak, untuk menyelamatkan diri, kan, Baitu, kira-kira, Mak. Batuah, salamu indak merugikan nurang. Aya indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke sebarian. Aduh, Cie, ambun, anda setuju, Mak. Apa tuh? Angguk anggap geleng namwah dalam nanduo tangga tiga. Alasan tak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di muka setuju. Adi belakang menulak. Adinya menulak, adi belakang lah yuk pulau. Abulak balik, itu kan dak batan diri, ya, namanya tuh. Memang, kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang yang ragu-ragu. Orang yang mudah merubah pendirian dan penakui elamah mental. Tapi ada kalungnya disengaja karena tak pasu untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nirainya positif. Jadi sifatnya isi dentil, buah saja. Tapi Ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari makh itu memandangnya. Orang menangkabau menerimu isi pelakad panjang dan merugikan. Saringkan hatinya menulak, tidak setuju. Itu tak pasu dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kau ditulak negari cahaya, para pemimpin ditangguai, kaparang tak mungkin lain. Disinan tapakainya, papatah, anggu-anggak, gelyang namuah dalam nanduwo tanggap tiga. Sama juga duduk bakisah tagak papalian, Mak, ya, Mak. Saruman, tapi tak sama. Bagaimana, Tuan? Ataupun duduk bakisah tagak papalian sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur, dan tidak bisa dipercaya. Ini bisa negatif, bisa positif. Tergantung berubahnya dari maka kama. Kalau perubahan sikap dari sampilik ke paragia, itu kan rencak. Tapi kalau duduk bakisah tagak papalian dari perjanjian, itu sifatnya tidak terpuji namun. Orang nanlari pandirian dinamukan blajing loncat, petualangan politik. Buliah saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah nambar pelakon sama. Kumpamu dari matuari ke bulan sabi. Ya, tidak masalah. Asalkan ijin dari matuari ke PKI. Dalam nanlari ko, kemana kan? Lafat pepatahnya ladih lengkap macam ni ko. Buliah duduk bakisah asahkan dilatih anang sahalai. Buliah tagak papalian asahkan di tanah anang sabi ngkah. Ah, artinya tuh, mak? Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamaknya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan peribadinan rapuh, mak? Tidak isi khukamah, ladil, dan... Kita karek tantang nangko itu bukan milayah pemikiran, Wak. Tulisan politik tuh. Aba liak ke panggak kaji gitu lah. Secara kultural, orang di nangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar bola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawat tak orang, Wak. Penampilannya canda ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, iya saja itu nih, arsitek rumah gadang. Mbak rumah gadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal. Agak condong candor karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Ah, sebabnya itu, Wak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dimiang. Persis salupohi duang kata membalau mbak. Pengguncangan-guncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai ensel. Inyo bermain kalau datang gampu mahu ya. Baikupun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang latih dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cahaya. Tagak miri yang berpakuin tak tunggak di tanah batu picak. Namun disinilah rasio latak kekuatan nyali powernya menangkabau. Lentur, pandai bermain. Flexibel, tidak kaku. Tapi berprinsip. Tarinya si ganjual lalai ya, Mak. Itu namunnya gerakan misterius, Mak. Nah, saya lihat pula, silik tradisi. Nah. Mahir yang agak membungkuat langkahnya candor serak. Dek orang rabah tanda kalah. Tapi bagi pendekat minangkabau, sangat jauh rabah ke tanah. Sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kau kucyanglah rabah menilantang, musuhnya indak barani dakek. Maku tumbuhlah dalam berpatah, biarlah roda berputar. Asalkan sumbu, tetap di tanah. Penuh kepura-puraan. Susah ditebak dan licik ya, Mak. Makan licik, tapi lihai. Cadiat. Silahkan berkisah duduk. Tapi awas, usah pindah dari lapiak dan sahai lain. Buliah saju tagap lepaliang. Asalkan tetap di tanah dan sebingkah. Itu strategi. Rencak. Adulah ya aturan adat dan melawan syarak kau, Mama. Apa itu? Masalah kawin sasuku. Oh, itu. Ba'ah menurut Mama. Kita rihlah dulu. Adatlah membuat hukum dalam hukum. Hukum apa yang dibuat adat? Hukum perkawinan. Nyatuh-nyatuh Islam menghalakan kawin sasuku, tapi adat mengharamkan. Adat tidak pernah mengharamkan kawin sasuku. Tapi melarangnya, Mak. Iya. Nah, apa beda mengharamkan juga melarang? Malah ini. Mbak, kok malah ini, Mama? Kawin sasuku hukumnya halal. Tapi orang yang menangkabau tidak mengharajakan. Itu namanya engkar. Bukan. Tidak mengharajakan sesuatu yang dibolehkan bukan melanggar. Tidak membolehkan sesuatu yang dibolehkan adalah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kalau tidak mengharajakan suhu. Kawin sasuku bukan perintah dan diwajibkan. Tapi sekedar jahis. Dikarajakan tak. Bapak halal ditinggalkan tidak berusuh. Dan pasti menulak sesuatu dan halal adalah melawan hukum. Itu logika, Mak. Ayo, Mama bertanya, Oce. Kalau dokter melarang pasiennya makan garam, berusuh tidak? Tentu saja tidak. Baiklah tidak. Garam itu kan halal. Karena mendatangkan mudarat bagi penderita darah tinggi. Nah, Mbak itu juga kawin sasuku. Dilarang karena merugikan syarikat. Kerugian apa? Kalau si penderita darah tinggi makan garam naik tensinya merusak kesehatan. Kalau dibebaskan kawin sasuku, tak jadi kekacauan. Merusak kerukunan. Sama kan? Tadi Mama katakan kawin sasuku halal. Jangankan sasuku. Berusaha naik dua saja buah dikawini menurut syarat. Kini orang mengharajakan halal. Untuk apa dihalang-halangi, Mak? Menurut Al-Quran, ada ampe barang yang diharamkan. Yaitu babi, bangkai, darah, dan binatang yang didadih tanpa bismillah. Kini kemanakan yang boleh suruh makan caciang. Makan kapuyuh atau caca. Namun tidak? Tidak. Badan tidak? Jajok. Badan jajok. Tidak biasa? Nah, itu dia. Memakan dan tidak lazim dimakan nurang walaupun halal adalah pekerjaan tercela. Tapi, Mak... Saya cuba ini orang nuang kemana dulu. Baiklah dijawab. Biarlah tercela bagi manusia, Mak. Asalkan tidak bagi Tuhan. Oh, nak makan cacak, yuk? Ya, silahkan. Tapi, gungguang jauh-jauh ke dalam rimbo. Dan nampak di mata kami sebab kami bisa muntah memandangnya. Bukan sekadar halal saja nangka dimakan pihak. Tapi halal yang taibah. Halal lagi baik. Kawin sasuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak walaupun halal dikerajukan. Tidak baik itu, kemana, kan? Tapi, Nen mengatakan kawin sasuku itu tidak baik. Kan orang awak juwo. Iya, ada itu dipebuik untuk orang awak, bukan untuk orang Jawa. Jadi, menurit Madatuk larangan kawin sasuku itu tidak bertentangan dengan Islam. Bukan menurit Datuk Perpat, ya. Tapi, logika hukum mengatakan baik itu. Apa sanksi ini kalau dilanggar? Sanksi moral. Dikucilkan dalam pergaulan. Dan tidak saja pribadi dan menderita keluarga besar pun menapai air pula dik laku para yang ngeyawa. Barek itu, Mak. Kalau negara punya pinjara untuk menghukum, agama punya narako. Tapi, siksaan bagi si pelanggar hukum adat adalah satu mata yang memandang, satu orang yang memasuhu. Ambo paham kini. Hukum adat tidak melawan syara, cuma ini berjalan di jalur mubah. Antara wajib dengan haram. Kira-kira itu kan, Mak? Bana. Iya, begitu. Dan bertentangan, lejah-lejah dikarenakan. Suruhah juga tagah. Hitam juga putih, iya juga tidak. Tapi, iya juga antah bukan bertentangan. Hanya sekedar balai, tidak sama. Teng Tano adu ayat dan memerintahkan. Hai, orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu mengawini saudara-saudara sepersekuan kamu. Lantas adat melarang kawin sesuku. Itu baru dikatakan adat menantang syarat. Paham? Kini baralihkah soal lain, Mak? Soal apa lain? Soal pagang gadai. Boleh ya, enggak apa-apa. Menurut pandapi amok, Mbak. Pagang gadai itu hukumnya haram. Gimana tak haramnya? Riba. Definisi riba itu apa? Dan dikatakan riba yaitu praktek pinjam meminjam. Di mana pihak si peminjam wajib melabihi nilai pinjamannya saat memulangkan berdasarkan perjanjian. Apa kelebihan nilai pinjam dalam pagang gadai? Hasil padi dari sawah dan dipagang. Ya, Mbak paham itu. Malah menurut kaji dalam pagang. Mbak Apulah, Mak. Dan meminjam jawi kurus dengan syarat harus mengumbalikan jawi kapuak. Maka kelebihan dagiangnya itu termasuk riba. Kecuali tanpa perjanjian namanya hadiah. Nah, kalau baik itu apa sahabat pagang gadai dilakukan orang Juhu? Itu artinya adatlah malekakan perbuatan maksiat. Sebenarnya ada beberapa dalil yang menghalalkan pagang gadai. Umumnya orang berpendapat bahwa transaksi pagang gadai itu namanya hibah. Hibah atau hibah? Hibah artinya pemberian lepas. Tapi kalau hibah, saling pinjam dan saling memanfaatkan. Pihak namang gadai memambil memanfaat dari piti gadaian. Sedangkan si pemagang memambil hasil dari sawah yang dipagangnya. Alasan itu lemah dan tidak akurat, Mak. Bakilik-kilik jatuhan sekadar mengindakan dosa. Tunggu dulu namu taruhkan. Taruhkanlah, Mak. Pandapik yang lain menghukumkan darurat. Karena papasuh. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pinjaman kecuali melalui pagang gadai. Karena darurat, nan haram bisa jadi halal, baik itu. Boleh, babi pun menjadi halal kalau tidak ada makanan lain sekadar panang kalapah. Baik itu juga halnya dengan bank. Hampiasa pakai para ulama menghukumkan bunga bank itu riba. Tapi sementara alun-ado ditamukan sistem alternatif pengganti fungsi perbankan, maka dihukumkan fidarari, artinya halal karena tapasuh. Tanpa bank, ekonomi lumpuh. Kini kanlah adu bank sari, Ahmad, dengan sistem bagi hasil. Itu sahabatnya bunga bank babi haram. Baiklah. Kini adu dua alasan sari, nan menghalalkan pagang gadai. Itu satu pandapik. Iya. Tapi adu pandapik lain nama nula. Bahwa pagang gadai termasuk kategori riba. Nah, mamak sendiri, tak gak dimah. Sebagai orang awam, ambo mengikuti praktek nalahwajalan salamunanku. Mak Datuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan bertanggungjawab adalah alim ulama. Sebab alun pernah keluar fatwa dan mengharamkan pagang gadai. Tapi sebagai pemimpin adat, mamak tidak bisa berlapit tangan, mak. Persoalan halal haram urusan malin ketuangku. Kami, nenek mamak, tunggu ke beliau. Balik ke pokok masalah, mamak. Jadi? Dilihat kepada hukum adat, alasan menggadai alun bisa dikatukan darurat. Sebab keparlewannya bukan untuk hal-hal yang mendesak. Masa untuk menyisi atau bocor saja harus pakai magadai bagai? Iya, iya, iya. Nah, coba memutarankan substansi pegang gadai menurut adat. Nah, pada prinsipnya harta pusatku tinggi itu tidak boleh dipindahkan ke orang lain. Lafad undangnya, di jiwa tidak dimakan bali, di gadai tidak dimakan sandu. Sandu itu apa, mak? Sandu artinya sandra, jaminan atau agunan. Nah, tariklah, mak. Terkecuali basuh sampai pasal, baru buliah digadaikan. Nah, jangan sampai pasal. Nah, cubalah, mak, itu, jangan sampai pasal. Ketamu rumah gadang ketirisan. Gadih gadang tidak balaki, maik tabu jua terumah dan adai tidak berdiri. Harusnya, itu, mak? Harusnya, kalau tidak ada biaya merenovasi rumah gadang, untuk paralik mengawinkan kemanakan pendusi, untuk upacara kematian dan untuk bertagak pengundu baru, buliah menggadai. Kampek pasal itu urusan enteng, nanda para lumang gadai itu, mak. Itu menurut kondisi kini. Tapi, kita mengaji Minangkabau tempoh dulu, dimasuk aturan pegang gadai dibuai orang. Jadilah, mak. Menurut masyarakat Minangkabau, ampek masalah itu sangat vital dalam menjaga citra dan martabat kaum di lingkungan pergaulan umum. Ah, itu, nampertamu. Nampertamu, rumah gadang adalah lambang kesetuan suku. Iya. Oleh karena itu, secara fisik, rumah mesti utuh dan terawat, malah ijan kalah mentereng dari rumah orang lain. Dan kedua, kedudukan wanita ditampilkan di posisi nampli yang terhormat sebagai tampang pelanjut keterunan. Itulah sahabatnya perkawinannya diselenggarakan bagadang-gadang dan menjamu orang tanagari. Disampilkan kewajiban-kewajiban lain sepanjang adat. Terima, dan ketiga. Dan ketiga, upacara kematian dilaksanakan dengan biaya nantak seketik. Bukan sekadar pembalik kapan-jepapan saja, tapi manigo menuju hari. Mampak puluh sampai saratih, bahkan hingga seribu hari. Kalau mau itu puluh diadokan alik jamu. Orang siak pembaca tahlil, mancadik kapan, memandikan maik, menyumbayangkan talakin segala macam, seadanya main upah dan adunan perai. Iya, iya, iya. Dan keampik, Mampak tak pengulu membantai kabau. Memancang alik berhari-hari, maundang ragam kesenian, membalik kelangkapan datuk baru. Nah, dikasadonya perlu biaya banyak. Sedangkan bareknya tidak terpikua keringannya tidak terjinjian, maka disinalah saatnya menggadaikan sawah kusaku. Guna kain penibiam yang guna harato palampok malu. Itu kan dulu, mak. Sama seorang bodoh-bodoh banyak kurafat juga bidang. Kini indah ke hari kita kalah berubah, lah maju, lah reformasi bagai kata orang. Kesadaran bagamulah tinggi, dan orang berpikirlah ekonomis. Dan lah saatnya karaja mubazir ditinggalkan. Pakang kadai indah paralu. Aturan-aturan ada itu mesti diamantemenkan. Indah paralu lah dipertahankan. Lancak. Tapi urusannya tidak semudah itu. Kemana kan? Selain dari keabsahan hukumannya diragukan, dampaknya sangat buruk di bidang sosial dan ekonomi. Apalagi menjadi sarang KKN, nanti mamak, yang mencari kesempatan dalam kesepitan. Eh, 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 itulah puriki bola itu kemenangan. Korok kami usah dibawa-bawa silangkan. Eh, maaf, 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 maaf. Mungkasih ambok, oknum pamudu. Oknum, ya, apa itu antahlah. Sebagian memang aduhnya nama itu. Ya, barangkali mamak adun tahu. Oh, kalau undang-undang agraria menetapkan umwa gadayan cuma 6 tahun. Asal api itu sawah pulang kenampunya. Piti gadayan indah babalik. Hasil selama itu dianggap palunasi utang. Tapi nampaknya nini mamak alun barani mematuhi aturan negara itu. Atau takui ke masyarakat. Eh, kok kemanakan mah aja, kok raja, gini kok. Hah? Ah, jelah mau kesempatan menarangkan sudah-sudah dulu. Nah, kok lama nyolo sih. Adapun latar belakang pasal demi pasal na membuliahkan menggadai tadi. Dipahami kiasanya usah membaca nanta surek. Bahwa gitu, mak. Sebab kalau lahalnya sakadar pembali salah ya, Tok. Paralik na relatif bisa gadang, bisa kepek. Betul, ah. Menyelenggarakan jenazah dan fardu kifayah atau membali sikuakabau di orang banyak sepesukuan. Tidak perlu menggadai bantai. Ya, ya, ya. Tapi, makannya hakiki dan tersimpan adalah kalau basuh keadaan gawat darurat dan dikiaskan kepada pasal-pasal tadi. Ya, ya, ya. Ya, ya itu rumah gadang terancam rubuah di atuknya bocor tak capek di sisi. Ya Allah. Kalau lapuah jariau patah, tunggak cahaya lantai binaso, gadalah rugi akibatnya. Gadis baumuah nak capek di jodohkan bisa mengundang malu rangsakaum. Dek kacang panjang indak bajun juang, gagangnya malilik rumput. Jeloh bajeloh di pematang, langnya udah jawih tak batali. Maik tabu juang tak takubuah. Jadi bangkai busuk baulik tak sesu orang jawaunnya. Nah, kalau penguluh indak tagak hilang pimpinan pesukuan umpamuah yang tabarinduak bak pintu tagajai pasak orang kalalu lalang saja. Kasadunya itu gambaran dari satu kondisi yang dikatakan gawat darurat tadi. Keadaan kritis dan mesti capek ditanggulangi di sini dan buliah menggadai. Lah. Iya, iya, iya. Jangkauannya bisa lawih dan beragam. Umpamonya atau, mak? Umpamonya keluarga besar terancam akibat utang tak babaya. Iya, diulah anak kemanakan. Iya, iya, iya. Dan camurang. Atau ada kemanakan indak babak-bapak. Utaknya namuah dihasuang hatinya kari sekolah mandih bansai mamak mularai. Atau parubek anggota kaum dan sakit jiwa. Di kampuangnya menggarang menjayuk telanjang bulek, giloh malalah orang pedusi. Di pasuang berang pemerintah. Paralu kagaduik diamankan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sedangkan bapitih sekupang indah untuk kemakan saja susah. Tak ada pek bagi bertenggang, lah. Maka disinilah patik buliah menggadai. Apa boleh buat di pasuang keadaan? Di anggaranlah defisit. Tak pasu aset dilego. Iya kan, mak? Saya tentu, lah, iya. Kamal kepahil, lah. Itu teori, mak. Tapi prakteknya di masyarakat, orang menggadai diingin tak puji dalam kampuang. Baralik mengundang orang yang tunggal. Atau ingin berhondanan berurang. Berlayar sawah selupak. Itu karaja dan menyimpang. Nggak basuh, alu aja. Patuhi alasan berceri-ceri pipi ditembak di mariam. Dan parahnya. Si mamak dan seharusnya mengayomi kemanakan, malah beliau dengan karih nak menggadai. Dia pengulu merestui, dia apa? Capek-capek menikin surik nak mendapai. Nampak. Haa, haa. Kira-kira silah, ya, mak. Haa, okulum. Haa, okulum. Jadi nampak-nampaknya, adat indak baik itu saja membuka pintu pagang gadai, ya, mak? Sayang dispensasi itu disalahgunakan, dia orang. Batu, lah. Memang nansawana hakikinya menggadai itu adalah ibarat pintu emergensi, pintu darurat, dan hanya dipakai di mata sesak. Bukan jalan umum melenggang panjang. Tapi, jangan salah. Aduh, ma. Aduh di satu daerah, orang sama sekali tidak membenarkan menggadai. Seakan-akan diharamkan di masyarakat. Apa dasar pelanggarannya, mak? Nini mamaknya menerjemahkan alasan adat buliah menggadai tadi. Lebih ekstrim dan mutlak. Indak buliah. Ba'ah terjemahan menurut baliau. Katanya macam itu. Kok rumah kadang kecerisan, indak ada layu rangki-laki nan kemaman jatuh. Iya, iya. Kok maik tabu yu atai rumah, indak ada layu rangki-laki nan kemengguakan. Kok gadih kadang indak balaki, indak ada layu rangki-laki ke suaminya. Kok adai indak berdiri, karano indak ada layu rangki-laki kejadidak tua, mako di saat itu, buliah menggadai. Biloh, maksudnya itu, mak? Tunggu kiamai. Saat itu, orang-orang laki-laki lah punah dari muka bumi. Makasihnya? Makasihnya. Indak buliah menggadai, karano adat tubana namalarang lewat patuanya, dan sampai macam tadi. Itu nang baktua, mak. Sasuai jukum adat, nang mamak sampaikan tadi. Bahwa haratu pusako, indak buliah dipindahkan. Inyo dijual, indak dimakan Bali. Digadai, indak dimakan sandu. Kan begitu, mak? Baktua. Tapi, kita indak buliah terlalu kaku menyikapi fenomena di masyarakat. Muka suiknya, mak? Mesti berpikir realis. Basi yang nanti tumbuh, bertimbang nanti nanti. Lihat sikonnya. Tapi, amba setuju, diambil mati, kalau ada caru antisipasi pegang kandes. Nah, umpamonya. Umpamonya, kalau takak kelompok-kelompok sosial, lahado koperasi simpan pinjam dan bonafid, peduli di sana yang dirantau keadaan orang kampuang atau pemerintah lain yang memikirkan orang miskin. Iya, iya, iya. Nah, pagang gadai disilang sampai di negara itu. Tapi, sungguh pun baik itu, Mak. Kami harapkan agar para pemangku adat berkenan hendaknya membatalkan aturan adat danlah kada luar satu. Iya. Atau, setidak-tidaknya, mengeluarkan fatwa adat guna mempersempit peluang terjadinya pagang gadai. Iya, iya. Sehingga, indak menyansarokan anak kemenakan. Insya Allah. Bisa kita tarikan, Mak? Bisa. Masalah apa, Lek? Iko, Mak, Mak. Siapapun tahu bahwa indak adunan kekal di duniako. Betul, ya. Sagalau sesuatu akan berubah menurut kodratnya. Termasuk adat. Akan tetapi, Uraminangkabau menantangnya dengan pepatah dan menyabutkan adat dan tak lakang di panah dan tak lapu di hujan. Baah, itu, Pak? Adat indak menantang sunatullah. Adapun papatah indak lakang di panah indak lapu di hujan tadi bukanlah menyatakan adat itu kaku indak berubah. Bukan. Itu kesalahan persepsi dari lafad dan alun di urai. Sedangkan papatah lain dan babuni sekali ya ya gadang sekali tapi yang berubah adalah semacam pengakuan dari perubahan itu sendiri. Kalau baik itu, apa pengertian papatah tadi, Mak? Dan seakan-akan adat ibarat batu dan tak dipengaruhi cuaca. Batu pun binasa oleh pergantian cuaca. Kalau ini dipanggang, kemudian disiram maka batu akan paca-paca menjadi pasir. Dan adat akan berubah oleh peredaran zaman namun ini tidak kehilang. Jadi adat akan kekal abadi? Ini tidak abadi, tapi lestari. Apa perbedaan abadi dengan lestari? Abadi adalah sifat Allah. Sedangkan lestari adalah hidup dan berkelanjutan dalam perubahan. Contohnya? Aya. Aya akan berubah menjadi uap kalau suhunya dinayakan. Kemudian menjadi awan lantas awan menjadi ambun akhirnya jatuh menjadi hujan babaliak keasanya menjadi air. Kalau didinginkan, ini akan membeku berubah menjadi benda padat sebagai salju kemudian menjadi es dan cahaya babaliak menjadi air. Itulah sirkulasi kehidupan air dan baik itulah adat. Ini selalu berubah wujud tapi nilainya tetap baksa mulu. Jadi adat berubah-ubah, Mak? Pasti. Dari zaman ke zaman adat itu berubah. Ibarat bantuan tinggiran sungai dan bergeser ulah di air gadang lalu. Tapi air dengan sifatnya tetap nilai dari ulu ke muaruh. Itulah nilai. Jadi, akan terjadi perubahan wujud namun bukan perubahan nilai. Bingkai bisa bertukar-tukar gambarnya nanti tujuh. Bungkui semuanya berubah-ubah isinya tetap baksa mulu. Apa bantuan nilai adat dan tak berubah itu, Mak? Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tagak nilai data bajalan nilai lorih bakato nilai nilai menimbang nilai adil. Itulah nilai adat dan takkan lakang-lakang dipaneh takkan lakang-lakang dihujan. Sifatnya universal untuk setiap ruang dan waktu. Padahal hakikatnya, air itu suci dan mensucikan. Ini akan kotor oleh kotoran dari luar. Sifatnya jujur, Mailia kena rendah. Tiba hambatan di pematang ini tak ganang sementara. Kemudian, Mailia melanggikan misinya untuk setiap kehidupan. Aya akan tercemar oleh kekuatan dari luar. Karwah uladek tanah, susu di pengangapi, bagolak dihampai hangin. Namun, Aya tetap Aya selama kiamat alun tiba. Tak lampau tinggi, Mak. Sulit ambu menjagaunya. Tolong, Mak Ajiah contoh dan simpel saja. Ibarat mode. Dulu sebelum merdeka, potongan Sarawak rangkilaki biasa-biasa saja. Saimbang atih di bawah, dalamnya sadang elok, namunnya Sarawak pintalon. Sesudah Jepang bakiro, batukan mode Sarawak, namunnya Sarawak kalui. Lapang di tengah, sampai di bawah, basayok, cendogurami. Indah lama, tiba Sarawak jengki. Sampik di atih, sampai di bawah, jeminya malaluhinya. Iya, iyalah. Jengki bertukar jucut beri. Sampik di atih, lapang di bawah, rimbih menyapunya putanah. Halulamoko datang Sarawak komprang. Lapang di atih, lapang di bawah, dan bak memakai kain saluang. Akini, Bapak lihat bak nalamu. Iya, iyalah. Biasa-biasa normal saja. Saimbang atih di bawah. Walau mode bertukar-tukar potongan bagian terganti, namun fungsi Sarawak tak pat sebagai pembalik tubuh. Betul. Fungsi itulah yang dikatakan nilai bagi Sarawak. Hah? Mbak Kekiro? Iya, iya, iya. Faham? Lihat paham, Mbak. Saya pernah faham. Tapi, Mbak, kalau pakaian indah membalik tubuh, Mak, ini lagi berpajuk. Bidatnya terbuka, dibawah tersimbah, di tangan tersingkuk. Itu namunnya telanjang. Walaupun masih ada kain malaki, tapi indah saja nilai pakaian yang hilang, nilai moralnya pun lakikis, nilai agamanya lacanya, dan nilai utaknya perlu dipertanyakan. Barangkali, kiro-kiro macam itu, ya, Mak, ya? Dia pun paling mencari, tapi orang tetap berada. Indah orang saja, tapi ya, awak bagai. Makasih, adik Minang, indah kehabis, selama orang Minang masih ada. Iya. Dalam pembagian adat, nandisabik jo nilai tadi namunya adat nansabanah adat. Mutlak. Sarawah mesti dijai, kok indah dijai indah Sarawah namanya. Iya lah. Itulah inyo yang dinamukan adat nandi adatkan. Iya, iya. Adopun bahannya taksarah apa yang ketujuh. Itu dikatakan adat nantaradat. Inyo berubah karena dirubah. Sedangkan mode silah berganti, tibunya indah diundang, pahinya indah diusia, itulah inyo. adat istiadat. Ajaran calon datuk-datuk itu mah, mak. Eh, di calon bunotan wang peralui juo. Kalau dibubuh indah mati, kalau dianjak indah layu, apapun lo aratinya itu, mak? Itu misalan kehadap juo. Hmm. Dibubuh berpantang mati, dianjak berpantang layu. Inyo akan tetap idui walau biasa dianjak-anjak dipindah ili jemudia. Mataun panih menyinga mungkin sekadar kucuik saja kalahkan inyo tanamu. Bemusim hujan mengucuwa batangnya mungkin balumik kalah puak dipantangkanya. Indah lakang dik panih, indah lapuak dihujan. Karena inyo kayu hidwi. antah lakang dihujan lakang dihujan batang lakang tunggu siswa panabangan sinan barulah kawin naso. Karena lah mati. Iya, iya, iya. Adat sebagai sesuatu yang hidup digambarkan sebagai batang kayu dan tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. iya, 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 masih kuliah aja mamak. Indah ambusanku pasal fah adat kita baik itu tinggi dan naguang, mak. Sayang, kalau hanya tinggal dikatuk-katuk pamani kece tanpa dikali urek tunggang, iya. kalau dibanding-banding mutu budaya orang Minang jauh mana ketinggalannya ya, mak. Ukurannya apa? Tidak usah jauh-jauh. Celik saja ragam pakaiannya. Sajak dari pakaian orang awam sampai ke datuk-datuk. Busana laki-laki atau padusi tidak adunan asli punya, mak. Umpamonya apa? Umpamonya kalau tidak berkupiah dianggap kurang sepan. Padahal kupiah dari India. Iya. Saluak dari Jawa. Bantuknya mirip Langkong. Sarawabati orang Betawi. Galimbong potongan Aceh. Bapakai baju guntian Cino. Bapak sandang bugi Makassar. Saluak belango Malaysia. Salimpang ulos Sarawabata. Sampai pun Saluak pasapi asanya terumpa Japan. Manya nantunya wak. Orang wak lagak di meniru. Bapak asli Madain Minangkabau. Acuman tangkele cik itu nyo mak. Sama nanyo bukan da ado lai. Ma nanyo mak. Acuman si mak. Atuh. Menurut catatan Ibnu Batutah seorang penggembara Arab dan sampai ke Minangkabau di abad Kesebali Masehi katanya saya sampai ke satu daerah yang disana bayang-bayang makan tubuh. Bapak daerahnya itu daerah khatul istiwa dan itu pasti Minangkabau. Matuari tapi di kapal makasinya. Iya. Katanya disana tamadun orang sudah tinggi. Pakaiannya serba hitam ciket kepalanya juga hitam. Baik itu bunyi catatan sejarahnya. Rupanya warna hitam ko la favorit dari dulu . potongan bajunya balas badan gadang langan lapang persis sarupo baju kurang orang peduli sarawak gantuan bawah lutik pisahnya jatuh kebawah babu huwa kalau memang ngaduh untuk apa malagakan orang punya mak ya itulah pandu orang awak maju cara berpikir ditiru selama tidak merusak nalah aduh diserap diolah dimodifikasi kemudian dipasang merik menengkabau indah curang namanya itu mak iya cara anak sekolahnya menyontek indah aduh dan ursinil kebudayaan kada sadunya tiru meniru cita alam nampunya apa saja bersumber dari alam dari alam dari alam contohnya mak contoh sumber lagu jemusik asalnya dari bunyi alam rayo dari kicauan buruang pagi dari kulir jalan kulit-kulit alam berbega galas turun bandah daun bambu dikupuk angin dalang sebagainya ragam bunyi itu dirangkai jadi irama diarinsip di program jadilah ini lagu tak tonton tapi kicau orang awak tidak buliah meniru buliah meniru dan buruk jangan lain tahu kemana awak kau mengkupan mengecek meniru orang mengecek betul tonton dari ketek alam kebisu sampai tua dia tidak ada bunyi di sini itu kalau sumber bunyi kini kalau sumber berpikir orang awak sumbernya juga dari alam guru besar orang minangkabau adalah alam kalau kini ada universitas terbuka awak bernama universitas takambang terkenal dengan metode pendidikannya alam takambang jadi guru lulusannya dia tahu berarti cipi yaitu cadi pandai itu titik maaf menurut pandapi ambo alam takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia pelecehan apa tidak tidak manusia dimuliakan Tuhan dengan akal pikiran lantas orang minangkabau guru ke alam nantak barakah alam itu kan benda mati dengan sifat statis kalau dikatakan alam mendamati batua siapapun tahu itu tapi ketahuilah di alam itulah berhimpun nyurah sahaja Allah tanpa kita menyewa ilmu dari perilaku alam dan statis kita baraja sebagai guru dan tak pernah bohong secara filosofis pendapik mamak ambo terimu namun daripado memasak barang matah rancak lama makan nantah hidang apa itu buku buku adalah gudang ilmu dan itulah guru sayangnya orang Minangkabau butuh huruf apa kita kemenakan butuh huruf kita tidak punya aksara seperti orang lain jawa punya tulisan batak manarwah dirajang aduh dibugih lain apalagi arab di cino nah Minangkabau punya apa tulisan Minangkabau itu pernah aduh tapi tidak dipakai iya sama saja indah namun itu mak diakui atau tidak itu satu kenyataan sejarah macam kau kemenakan alam adalah sumber ilmu dan paling murni alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatalkan banyak isi Al-Quran yang menyuruh kita mempelajari alam tekambang antara lain firman Allah nambah bunyi awam dibilah minna syaitan rojim inna fi khalq samawati wal ardi waktila fi laili wan nahar sampai bumi suri Al-Baqarah 166 pada kejadian langit dan bumi pergantian malam dan siang baik itu pun perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya itu bajalah menurut kodratnya itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya sedangkan di bagian lain Allah pun mengatakan apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkup dan banyak banyak ayat dan senada dengan itu bahkan kepada untuk sekalipun kita disuruh bahagia berulang kita disaruh dengan kalimat dan lain-lain sebagainya batu batu mamak lupa agaknya bahwa ayat pertama nanturun adalah surat ikhrak baca melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca sarankan Muhammad itu ummi butuh huruf kalau kalau baliau memang disuruh membaca tulisan dipasuk mengarajakan sesuatu yang diluar kemampuannya alamkoh kejamnya Tuhan dimalah taknya ayat la yukalifullahu nafsan ilaw ah astagfirullah ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang ikhah tapi menjale menjale diantar umat yang paling arif menerjemahkan ayat Allah adalah terkenal dengan semboyan alam takambang jadi itu jale dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama dimengkubun bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam justru melalui alam takambang buruan gagak lah guru kabil bahwa caru mengubuhkan may ajaknya habil dan digun buang hiljem mudia tidak tahu apa yang di pebuiknya tidak apa itu kemana kan iya 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 ambo paham tapi tentang tidak punya tulisan ambo tetap mengatakan orang menangkab ketinggalan koreta nampaknya itu basang aja basang aja kecil mam basang sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh tidak tabah lihat itu tunggu dulu ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era perah sejarah dulu bukan masyarakat modern biar di zaman dulu ataupun kini yang berasa sama saco tidak bukan bahwa tidak buku itu buah pikiran orang dan kita orang yang punya pikiran betul kalau biasa bahwa tak kau tak orang bila wak kecaya dengan hanya memadukan apunan aduh suku memakan dan tak hidang manusia akan kehilangan percaya diri terlalu jauh mak dulu di SD kami diajar berpikir seorang melalui pelajaran baritong imlak murid dilatih berpikir capek dan tapek tanpa menggantungkan diri ke orang lain kalau gurulah menokok meja tidak boleh berpikir lain nama nama tinggal tapi anak sekolah kini soalan ampik kali ampik tambah ampik bagi ampik apa tanya uo mesin netong nama nama kalkulator nang kak kaya orang amerika nam pajak kebodoh itu dulu mak kini negari gitu kalah macu metode pendidikan itu labah ubah puluh itulah sababnya kalian kehilangan jati diri di loma iku orang lain menang kabau diri orang kalian membanggakan pak atas ajak usali bu yam kak kini apong kita wacu eh nasib nasib mas baiklah kita kembali ke pakak kaji ini mak bisa mamak memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru dan sederhana saja mak tentang masalah apa kira-kira di bidang usaha di klasik atau modern ya di klasik dulu mak baik penjabarannya apabila kucing heboh mengayong ilimudia sugalo manci manduk masuk lubang memang tujuannya yang tidak menang tapi kalau kucing yang ingin menang ini bahsiano kebali yang tunggu main tai manci di peberasan mak barajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permanci oh baik tuh ah kini dan modern tanya apa mak harago talu ayam dan ketik lebih mahal dari talu itu dan gadang ya mak iya apa sebab karena vitamin talu ayam lebih banyak salah mak kok salah kalau itu apa kelebihannya mak itu dampak promosi bah acaro ayam bah promosi nah kok sebelum matal lua menyebab kotik sepenuh kampu memberitahu kalau ini akan memproduksi selesai talu kalau nyolang bakotik mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan makanya orang berabui dia talu ayam walaupun maha di Bali berabui berabui talu banyak over produksinya tapi batu dalam kandang orang tidak ada yang tahu tidak bisa pasang iklan ya mak iya pakai iklan suara bergerak lambang lagi berkisah tidak ada informasi dari kampu kalau ayam merasa bodoh dari tiap bodohnya orang kalau terajai di sana tidak merasa mengakih tidak bau saw menjadi dada menjadi bodohnya badan tidak puak utaknya kaku tidak berjantan berkali marah minta luar sande rizit tidak pandai tidak bertanggung menjawab iya 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 kok ditaruhkan sakit lelaki masih bisa mak bisa nanti nanti waktu lelaki aduh lelaki masalah namangganja pikiran nambu masalah apa masalah pelecehan martabat marup peraturan adat dan mewajibkan perempuan melamar laki-laki itu sangat merandahkan kami merandahkan mbak angka suiknya kok lari cari kenuran suami kok malah memprotes dimalah tak ragu diri kalau padusi naman jalan laki-laki mak sapat laki-laki berperan aktif padusi si pek menunggu di masa jauh itu aslinya minangkabau tidak pernah mengenal acara lamar-lamaran secara khusus proses awalnya di luar forum kalau ada pihak yang berminat laki-laki atau padusi ingin mengirim seseorang bijak untuk mengadakan kontak dengan pihak yang dituju lewat perantara namunnya marisiris siak menelangkai itu masyarakat kalau hasil lobi mereka positif akan sama-sama dilaporkan kemudian diaolah di pihak tampak laki-laki barulah datang sinyal dari pihak laki-laki menyatukan basadio untuk menanti nah disinilah terjadinya pertemuan resmi dalam rangka menindaklanjuti apun alah dirintis para pelobi tadi upacara itu namunnya mantas tapi nampai mantakan si pihak perempuan itu namunnya kan melamar tunggu dulu soal sirih-menyirih beko mamak tarangkan kita tarikan dulu pada tahapan selanjutnya diadukkanlah acara bertimbang tando arti bertimbang tando yaitu kedua balap pihak sama-sama memberi tando sebagai simbol perjanjian bendanya bisa berupuk kari atau barang antik malah kadang-kadang sebantu cincin perak mematuh asya tando itu dipasih mamak kepala walih surang-surang beko kalau selesai pernikahan tando sama dipulangkan baliak jadi bukan sarupo tukar cincin orang kini bukan bukan diadak tukar cincin orang kini nah laki-laki memasangkan sebuah cincin nama sejari tunangannya sebagai first tanda jadi tapi diadak itu menunjukkan bahwa keduanya sama menampuah indah adunan diposisikan sebagai objek untuk dipanjar segala macam dan mesti dicatat bahwa tando jurupo tadi bukan barang ameh sebab ameh itu lambang materialis barangkan menang tabo menjunjung nilai-nilai moralis bukan pitihnya dipandang tapi katunya dipandang atau barikinnya baru pihak padusi menjabit marak pula aku indah dicapui indah datang baik itu kan mak hakikat menjabit bukan menjabit secara fisik tapi menjabit katu mufakat nalah dipabu sabalun atau katokal untuk menyusul jangan sampai lupo kalau hari itu dilansungkan pernikahan kesannya tetap kalau padusi menampu acara menjabit itu hanya sebagai siremunial saja tapi baju jabit jabit kan tergantung ada istiadat setempat dan dikatakan adat selingkan negari aduk jabit jabit aduk dan baju tapi umumnya cukit jabit di kiri halang saja kalau keterangan mama di minang kabur tidak ada ketegasan lamar tapi pihak padusi lebih aktif dalam proses perkawinan itu memang saya rasa seolah-olah pihak padusi yang berkepentingan latar belakangnya adalah sistem kekerabatan matrilinial tadi bahwa wanita dianggap sebagai pelanjut keturunan tidak ada anak padusi punahlah generasi putus sako yaku sako karena itu ingin dicarikan laki-laki pilihan sehingga keturunannya menjadi orang baik-baik di minang kabau padusi mencarikan jodoh bukan mencari surang-surang kalau di dalam dalam iban mukasiknya memang rancak walaupun balai caro dari orang tidak salah kalau ada anggapan padusi melamar laki-laki itu pandangan lain tapi mencari lah jumat batin bahwa hakikatnya tidak lain dari menayakan harkat wanita sebagai pihak dan wajib dilindungi dijago dan dihormati seandainya untuang tidak bakakalan antah carai antah komasi padusi tidak terlantar buang-buang ini tetap tinggal di rumah gadang di bawah perlindungan mamak dengan jaminan pusak tinggi biarlah tidak tetap di rumpun apa kalian memanjukan berterima 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 menjamin kesejahteraan lain yang jawa ting aturan menampakkan di mana pun wanita diperlakukan istimewa seperti negara berada berterima di mana mangkuk caranya ditatiangkan yaitu yang pertama di waktu menyonsong tamu tibu yang kedua menyampaikan kandak permohonan yang ketiga disidang acara perdamaian dan sampai saat mamak terima buatan yaitu mensahkan undang-undang adat dan baru dibuat hanya itu saja disuasana lain tidak lazim siriah jepinang didangkan itu menuri adat bisa mamak tolong menarangkan makna siriah lengkok itu makna dalam gurindam persambahan disabuikan maku diri cak siriah jepinang dipali sadah juga dia diupam menjadi satu dimakan demerah di dia seharinya nanya kapar roman lamak tinggal di rekongan ganti ambalau besobasi silaturahim salam jadi siriah diibaratkan sebagai pertaduan murni antar kelompok masyarakat lambang keakrapan dan tak guyah-guyah ada unsur dalam cara nunggu yaitu daun siriah warna hijau rasunya padeh kedua buah pinang warna kunyang rasunya kalek dan ketiga gambie warna coklat rasunya baik dan sadah warna putih rasunya masing sampai komponen tadi di gili yang menjadi cik diolah dipadukan kemudian dimakan dikunyah-kunyah ayahnya lalu dilulu sapahnya semua dibuang mardes nampak di wajah acwa perhatikan apa itu persenyawaan antara warnu siriah dan hijau warnu pinang dan kunyang gambian dan coklat dan sadah dan putih mendatangkan corak dan baru yaitu warnu sirah kalau ada komitmen kata sepakai sadonya melebur dalam kebersamaan siriah takkan balik ke hijau pinang tidak pulang kekunyang gambian tidak coklat lain sadah pun lupa putih itulah kesatuan itulah tanda sayo pak itu menunggalnya antara padahal pak yomasin mendatangkan rasu baru dan lama manih sama di dulu akampiknya mailia sekujuh tubuh menjala sepanjang darah jadi kesimpulannya kok tamu disonsong yusiriah pinang tandonya suka lama nanti kok memohon yusiriah pinang tandonya ikhlas putih hati dicabiak siriah dalam sidang tanda sangketo nalah habis caranya takhidang di balai adai tandonya cupak laripapik undang lah usai dipabuik sepakai orang memazili tinggal negari melewakan paham mbak mengarati ambu kini kecil ambu tadi kok sekadar pamerah merah bibia sahaja eh kualnya pamerah merah bibia rancar lipensitif ke lepon kan anda payah mentiang terkadar mengunyah mengunyah halulah permengkaret jalai manis iya betul rasanya cukup dulu tunggu ada cik lain lupa ada pepatah agak sumbang tadangannya bagaimana itu mandi di ilia menyawa di bawah bawah itu jadi ambu katakan sumbang sabab kok mandi di ilia orang bak kusuk sabalah lalu marasailah wak di limbah menyawa di bawah bawah orang di hati sedang mengeluarkan para lalu asal sarok kemanakan mak sabar nanya ada sambungan pepatah tadi itu mak yaitu bak kata marana randah menjalan menaku naku ya ya tolonglah sekitik mamak tarangkan baru langkali mamak katakan usah membaca nanti surat indah kesabodoh itu orang sesuah menyuruh anak cucunya merangkak di bawah tepat kaki orang padahal kita diajak bagak disuruh mandiri berpantang menjadi umpan kok datik awak menjadi tukang panci tapi sabal yang indah bul sombong kita buah ijan hongih pembusuang dado hati busuak parangai mangu usah adukun pepatah tadi memberi petunjuk kabak tamu dirumah orang yang nak dagang ram pendatang supaya apa supaya tahu diri awak menumpang elok elok dirantau orang yang nangik tadah dari cangci yang rabat tantang mandi surang itu ajaran budi pekerpi pihak dik lain memasih pitulah adat kaman pun orang awak merantau diterima suku hati disenangi malah dibutuhkan acoba bandi yangkan jokong kita merantau ke ke limantan ke darah dayak dik parangai dindalu ni jahit sangat busuak limau dijajah dikalahkan kasudah hanya dimusuhi dik kampung diharak ditombak lambi yang senggo bagi lo salarwi salamunanku alumnado anak minang dan diusia taga orang kampung ini cukup dulu cukup mak terima kasih keterangan mama ikut penutip kata malu jati matatua kalau nak tahu bagaimana mesti pandai bahasa arab sebab hadith yukuraan ditulih bahasa arab nak paham bahasa arab pelajari nahu yusara mantik mani saratu mungjid jubal bay itu pulau baraja adat kopia haruslah tahu bahasa minang langkok sastra grammer nyu tatatah di petiti pantun juga rindam kato bayang kato bakiyah sampai pameo jika cika katonya tasirek tasuruk suruk rundi yang bermisah baumpamu nan tasurek kajalih kuk gulai hamba kurang masin kecinyo jaguh bana piaman gini sebab dimasuk zaman sesu garam dibuik di piaman turun turun beli wang artinya membalik kontan nan bak mailu awas sonsang mungkasutnya tersuruh di orang sagan malah adonan bedo narumi mana pihak kato tasimpan tasambunyi balawan lafat jomana elok kecinyo buruak acuk jarang mungkasutnya kua ibu berang kyanak dikatukannya santyang labana perangai yang jom latandai malawan keman atau mamak menyidia kemanakan sambil seng dikatukannya dia acuk mana mamak silau padahal tujuannya menumpalak berang bercampu ibu hati kemanakan tidak pernah menyilau ha kabar lain dah kala lihat iyo sabana rumi susah menangkuk nantasirek konulah puluh nantasurua nambak mengacah bayang-bayang mencari jajak dalam bayi tapi justru disinalah seninyo tuturan kato lamaknya bastu jubasi kolai arih semua arih manih bat santan ditangguli nyampang kau indah sama paham balu pencukai duri usahkan duri ketabacu malah tolong diagih perbedaan antara tasirek jota surua koma untuk lebih jaleh mamak lagi dua buah pantun tapi maaf kata 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 perbandingan saja iya keluhan seorang pemuda yang sedang patah hati tidak pantun nyeratok kata anak udang dipanggang panggang mau dipindang tak berkunyit anak orang dipandang pandang mau dipindang tak berduit itu pantun bertilanjang namanya bahkan kata 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 Tidak sampai. Apa agak? Iya, tinggi nilai seninya itu, Mama. Atau, nyoba kurindam, pandai-andai, marah nuang, ngasib para sayang. Ada nggak akan pantun. Apa pun lo pantunnya itu, Mama? Tidak pantun, kalau tutua. Oh, bah tutua. Ayo, cuba lah, Mama. Ambo ibarat pada salib bunga di dalam musim babuah di ujung tahun. Purek begantuan kejurami rangki yang tinggi ke dihadang tanpa kejadi lulu saja. Ah, menyedihkan. Kalau ibarat paham kecil itu. Ayo, paham bahan lah, Mak. Itulah Minangkabau. Dalam suasana macam mana pun, kata babayang tidak tinggal. Bahkan dalam keadaan emosi naik darah sekalipun, basuh sindi atau bau juga. Umpama seseorang kalau cakap, ah, katanya, pantang raja maulak sambah. Ha? Kau iyo, yang teman jual, ada balik. Apa pun hubungannya jual balik itu, Mak? Itu kata bagak, kata menantang itu. Alham, tak faham kasihanya. Iya, iya. Kalau dalam bahasa hari-hari-harinya, ada yang tak pakai juang dah. Ah, itu sih kali ini. Oh, macam itu. Iya, itu. Jadi, Mak Datuak, terima kasihlah hati wakatu dan Mama sadiukan untuk Ambo. Terima kasih bantuan Mak Datuak. Banyak-banyak pengetahuan baru Ambo tentang adat kita. Insya Allah, buku Ambo bisa selesai menurut jadwalnya, Mak. Iya, itulah cuma nantapik Mama barikan untuk membantu kemanakan. Padukalah itu dari Mama, cari nalain ketukunya. Alang juga kekek, bari makan, barilah makan ke duanya. Panjang dia singkik, paulihkan, kau tak sampai ke maju. Akhirnya, Ambo bintang maaf. Kau aduk kato takasa jatadari, kurang lama rasu dihati. Malumlah huram itu, kau lapa lupa. Lah nyinya lungga pengabik. Harilah. Karena Mama tentang itu, dia usah menjadi berbandoso, muat di dalam tangan Allah. Sama-sama, Mak Datuak. Ambo pun begitu puluh, kuah. Dik didorong darah muda. Barangkali tersanggah Mama, patut tua. Selancang, Ambo berkata. Takkirai martabat ini, Mama. Rila ju maaf, mohon. Ya. Maaf, ya, Mak Datuak, ya. Insya Allah, sama-sama. Tanyikan biaya-biaya ditabangkan biaya lalu. Kepada Tuhan, kita bersara diri. Apa misi yang baru dulu, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.